Hai semua, selamat datang di channel aku Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk kasih like dulu ya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Oh iya, nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru Terima kasih Halo halo semuanya, hari ini lagi males jalan jauh-jauh Jadi kita akan berpetualang di sekitar rumah saya saja ya Yang ternyata di dekat perumahan saya nih Ada orang jualan cemilan yang haucak banget ya Dan antri pula yang beli Ya langsung saja kita akan tengok-tengok ya Lumpia rebung ayam khas semarang yang juga dijual di Surabaya Dan ini fresh banget loh digorengnya Kalau kalian pesan baru akan digoreng Jadi kriuk-kriuk dan renyahnya dapet banget juara dah Dilengkapi pula dengan bahan-bahan pelengkap lainnya Dan tentu saja namanya Lumpia harus ada cocolan saus-tauco dong Oke pagi ini kita akan nyemil-nyemil sesi nyemil-nyemilnya Kali ini gak review makanan berat tapi camilan Yang ini secara tidak sengaja ditemukan ya oleh adik saya Namanya itu Lumpia Rebung Ayam Ayudia Nah ini lokasinya itu di dekat sekitaran kompleks rumah saya ya Jadi sangat deket Gak ambil 5 menit kesana ya Cepet banget dah Ini penuh banget rame ya Rame yang beli itu rame banget lokasinya Jadi kalian harus lebih pagi datangnya Ya dia bukanya setengah setengah tujuh ya 6.30 Jadi kalian bisa order dulu by WA juga gak apa-apa Istilahnya tuh memastikan aja sebenarnya by WA itu Biar kalian tuh dapet jatah ya Tapi gak langsung dimasakin sama bapaknya Nanti kalau kita datang mau ambil baru dimasakin Itu sebenarnya kalian jangan kesel dulu Karena itu ada alasannya Karena kalau takutnya kalian mengambil jauh lama Nanti jadi dingin jadi gak kriuk lagi Wah kalian nanti akan tau ya Seberapa kriuknya lumpianya Lumpia rebung ayam Nah bagi kalian yang gak suka rebung Jangan panik dulu ya Saya juga tidak terlalu suka rebung ya Karena menurut saya ada rasa-rasa yang aneh Dan bau-bau yang tidak familiar di hidung saya ya Nanti kalian bisa ada beberapa pilihan Ada lumpia rebung ayam Ada lumpia rebung ayam telur Ada lumpia ayam jagung manis Jadi ada jagung manis ada ayamnya gitu Di dalamnya Terus ada lumpia pisang raja Kalau gak salah ya coklat Ada lumpia isi pisang raja keju Kalian kalau lihat stunnya itu tidak menyangka Di balik stun kecil bungir itu ada makanan yang Oke kita akan langsung aja coba Lumpia Tadi kan milihnya ada lumpia Ini ya saya bedakan Yang besar ya Yang besar Sama yang kecil Dia ada yang premium sama yang mini Mini 3.500 Kalau yang premium Itu 5.000 Nih bedanya Nah Kan bisa lihat bedanya Nggak terlalu jauh kok ya Tapi saya suka yang mini Karena yang mini itu enak aja gitu ya Untuk dicocol-cocol Nah kita coba dulu Ini yang Kayaknya sih ini rebung ayam Karena kalau udah jadi bentukan kayak gini Kita susah ngebedain Cintaunya itu ya ketika kita akan makan Kita cocol dulu sama sambal tauco Sambal tauco Kita makan dulu deh Aku nggak tahu ini isinya apa ya Rebung ayam Sampai telur Nggak enak kalau nggak pakai Ini Hmm Ini Makannya harus dengan ini ya Hmm Oke sekarang kita coba Mudah-mudahan ini Isi telur Sangking crispy-nya ya Hmm Kalau kalian gijit nih Kulit-kulitnya ini pecah-pecah semua Kulit-kulit-kulit-kulit-kulit-kulit Isi jagung mana ya Ini Kebetulan dua yang saya dapet nih Isi Nah ini rebung Susang beda ini soalnya ya Antara rebung ayam sama rebung Ayam telur Hmm 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 Enak banget Minumnya sama honey lime Hmm Mudah cuy Kita coba yang besar Hmm 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 Kalau kalian Lihat isinya nih Ada wortel Ada rebung Ada ayam Ada telur Hmm 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 Ternyata ini isi jagung Hmm Jagungnya Hmm Gak kelihatan ya Oh telah pada saya Saya bisa sama bedanya Antara jagung sama telur Ternyata ya Eh Rebung ayam Sama rebung ayam telur Itu sangat sulit untuk dibedakan Karena ayamnya kan kayak di Hancur-hancur kayak gitu kayaknya Jadi gak dalam bentuk bijian Jadi kita tidak akan mengenalnya Hmm Hmm Sudah Rebungnya itu gak berasa rebung sama sekali Jadi bagi kalian yang Tidak suka rebung Ini Ini Beneran gak terasa sekali Kan kadang ada rebung itu kayak ada bau-baunya Ada rasa-rasanya kayak gimana gitu Ini gak Terasa sama sekali Padahal gak ada ini rebungnya nih Keliatannya Tapi Dia ini mengolaknya Very smart Sangat brilliant Oke Kalian bisa langsung Mencobain sendiri Langsung ke Tempatnya Kalau perlu WA dulu Itu aku akan kasih Semua Detil Informasinya Di description Seperti biasa Jadi kalian bisa Langsung mencobanya Ini tuh ya Kalau kalian misalnya Pengen beli mentahannya aja Digoreng sendiri Itu bisa Sudah habis semua Sudah kenyang Terus semua makan Empir Tapi Karena tadi udah makan Berapa gigi ya Tiga aja udah cukup Penuh Dipalatnya Makrum Masih pagi Oke Sekian review dari Fony Selamat mencoba Nanti kalian bisa komen Di bawah Kalau kalian udah Mencobanya Harganya Murah meriah Camelannya juga sehat Oke Fony pamit Bye